Ya arhamarrahimin farrij alal muslimin Ya arhamarrahimin Ya arhamarrahimin Ya arhamarrahimin Farrij alal muslimin Ya arhamarrahimin farrij alal muslimin Ya arhamarrahimin 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 Bonduk yang Bali Semuatu cewe yang naik disini Ya arhamarrahimin Ya arhamarrahimin Di atas semua Lumajang Lumajang Bahasa Indonesia Lumajang Terus Banyuangi Banyuangi Terus Terus maju lagi Terus maju lagi Terus maju lagi Bojongoro Si Darjo ada enggak Bojongoro Oke Monggo, monggo, monggo disini Di atas biar majelisnya menjadi lebih baik ini majelis istimewa ini jadi dari tempat ini tersebar para penghafal Quran di seluruh dunia ya Masya Allah monggo 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 Pak Pur, ke depan Pak Pur ini Pak Pur konca-konca diajak ke depan masih di kamar mandi abadin alhamdulillah Mbak Ibu ketua persaudaraan persyotingan Indonesia ini peserta tersepuh jadi punya hubungan khusus sama Mbak Iwil al-bab monggo 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 ini 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 yang di luar sudah masuk semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihnina surat al-mustangim Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilimu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wa salim Allahumma salli ala Sayyidin Muhammad Salatan tazufir bihal zunub Watuslihu bihal kulub Watanquliku bihal usub Watalilu bihal su'ub Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilai masub Wa ba'duh Pantengar sanipun Pangasuh pondok pesantren Bustan wa asyakil Qur'an Beliau Bapak Iyai Haji Muhammad Makhul Dan semua duriah dari Imbah Iyai Muhammad Selamat Utamini pun, Nantengarsanibun Ibu Baulo, Ibu Nyaimutam bin Mahharir Dan dihadapan guru-guru saya Pengasuh pondok pesantren Nahdudut Tolabah Di Haji Muhammad Dimiati Di hadapan para perlindu Percinta Al-Quran Yang terwakili dari berbagai daerah Dari Bali ada Kiai Yusualihan Dan rombongannya satu bis Ada dari Bondo Hoso Santri-santri dari Kiai Imam Barmawi Yang dibarengi oleh Beberapa Lembaga pendidikan Al-Quran Di Bondo Hoso Kemudian juga Dari Lumacang Yang dibarengi oleh Ustaz Abdul Aziz Dan saudara-saudaranya Begitu juga Yang dari Bojonegoro Yang diwakili Dibarengi oleh Ustaz Khalilur Rahman Dan kawan-kawan Lajenah Murokobah Khorikoyambu'a Kabupaten Jember Yang dibarengi Oleh yang paling sepuh Yang di depan ini Bahyai Hamzah Sukiar Hamzah Sukiar ini Mulai muda Sudah menjadi Guru negeri Terus Semangat Ngaji Quran Sampai sepuh saat ini Ini yang jalinan Ngaji Qurannya Bukan hanya Dengan Orang sepuh-sepuh Sada Tapi Lewat Dunia Maya Jadi Lewat kawan-kawan Yang bergabung Dari beberapa daerah Ngaji Barang-barang Sama beliau Ngaji Online Tadarusan Sehingga Beliau punya rutinan Setiap beberapa Hari sekali Khotam Quran Dan Sekaligus Kenapa Sing tua-tua Sing tua-tua yang dibareng beliau Nanti kalau sudah hataman Di tempatnya Biasanya saya barengi di sana Di undang untuk hadir ke sana Untuk Memandang dan barengi kawan-kawan yang Bersama beliau Dan Begitu juga Para Masa Tid Ustazat Dari berbagai Lembaga Yang ada di Kabupaten-kabupaten Yang telah kami sebutkan Lebih-lebih Para Perlindu Pecinta Al-Quran Dari Pondok Persantren Tafilul Quran Yasinat Dari Pondok Yasinat Secara menyeluruh Dari berbagai Pondok-pondok Yang ada di Pondok Yasinat Mulai ada Pondok Tafilul Quran Pondok Al-Burhani Pondok Apa Ad-Zikriyah Pondok Fatimah Tuzahra Ada di dalam Pondok Di dalam Pondok itu Ada Komplek-komplek Ada pondok Sendiri-sendiri Sehingga Yasinat itu Satu Wadah Terus ada Pondok-pondoknya Yang mengelola Santri Sendiri-sendiri Di antaranya Yang kami sebutkan Tadi Juga ada Pondok Sing Santrinya Baru 60 Satu Pondok Ada yang 200 Ada yang 600 Ada yang Sekian Ada yang Sampai 1500 Itu semuanya Adalah Jadi satu Dinamakan Yasinat Yayasan Islam Nah Dato' Tolaba Muka-muka Terus Rukun Yang terpenting Ini Masih Pondok Macem-macem Rukun Dati Siji Bareng-bareng Soan Ngini Poro Kiai Soan Ngini Poro Masaya Kita berharap Mudah-mudahan Cahaya Quran Cahaya Ilmu Yang dimiliki Oleh Para Kiai Nanti Juga Membias Kepada Kita Semuanya Yang Terpenting Itu Kemudian Ini ada Anak-anak Yang khusus Memang Akan Hataman Quran Akan Hataman Quran Sehingga Dibahasakan Ini adalah Pembergian Atau Tindakan Ganggi Nyambung Sana Gak Kita Tahu Tengkau Tempati Guru Gak Kita Tengkau Tahu Duduk Di tempatnya Kayak Pada Waktu Dulu Gurunya Duduk Di tempat Itu Insya Allah Berkah Apa Menih Terus Mendengarkan Dauhnya Gurunya Mendengarkan Mengamini Doanya Gurunya Apalagi Berwudu Air yang Pernah Dipakai Oleh Guru Gurunya Masya Allah Saya Sering Sekali Kesini Itu Tidak Sempat Soan Karena Soan Mungkin Karena Tidak Ada Tindak Atau Mungkin Karena Istirah Saya Selalu Dantai Pondok Saya Untuk Berwudu Paling Tidak Saya Wudu Air Pondok Yang Saya Pernah Dan Itu Saya Berlimpah Barokah Berlimpah Barokah Sehingga Jangan Sampai Melupakan Pondoknya Karena Bagaimanapun Kita Bisa Beraktifitas Dengan Baik Saat Ini Diterima Oleh Masyarakat Kita Diterima Oleh Keluarga Kita Bahkan Diterima Oleh Anak Kita Karena Barokai Guru Guru Kita Sehingga Jangan Pernah Terputus Dengan Guru Gurunya Kemudian Yang berikutnya Perjalanan Ini Perjalanan Yang Untuk Meneramkan Ya Pak Saya Dan teman-teman Semuanya Lebih Kenal Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih semangat Untuk Ikut syariatnya Rasulullah Muhammad S.A.W Untuk Bangga Menjadi Bagian Dari Para Kekasih Allah Itu Yang Tidak Mudah Kadang Seseorang Itu Anggap Biasa-biasa Bangga Bersyukur Menjadi Bagian Dari Kekasih Pengeran Jadi Bangga Bersyukur Dari Kekasih Dari Bareng Karo Wong-wong Sengseneng Ngaji Quran Orang-orang Yang Ngurusi Quran Orang-orang Yang Meladeni Umat Rasulullah Untuk Bisa Sujud Nikmat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mudah-mudahan Perjalanan ini Makanya Mulai Pertama Perjalanan Ini Memang Kita Sewan Di Muasis Ma'at Nahdlatul Tolabah Di Lereng Gunung Bersama Di Sana Kemudian Diteruskan Perjalanannya Tadi Pagi Di Tenggeni Tadi Malam Di Masjid Akbar Surabaya Guru Kami Ustaz Abdul Hamid Abdullah Ngaji Bareng Di Sana Kemudian Dilanjutkan Kedemak Sini Tempat Kami Ngaji Tempat Anak-anak Kami Ngaji Tempat Istri Kami Ngaji Tempat Keluarga Kami Banyak Ngaji Di Tempat Ini Kemudian Usai Dari Sini Nanti Rencananya Dikudus Dikudus Ini Tadi Setelah Saya Hitung-hitung Insyaallah Akan Kita Teruskan Dulu Kemurya Dulu Nanggone Ganjeng Sunan Murya Habis Hari Murya Nanti Turunnya Di Sunan Kudus Terus Terus Diteruskan Di Tempat Mbah Arwani Kudus Hataman Di Sana Terus Ngaji Bareng Mbah Uli Nuhah Dan Mbah Uli Abab Di Kudus Jadi Itu Program Ini Nanti Mudah-mudahan Semuanya Berkah Dan Kawan-kawan Diberikan Yang Ditinggalkan Di rumah Amanat Yang Ada Putra Putrinya Dan Kegiatannya Semuanya Hasulitas Yang Dijadikan Allah Kepada Kita Mudah-mudahan Dijadikan Bertambah Barakah Kira-kira Itu Aja Dan Ini Bapak Gihaji Muhammad Mafud Bapak Gihaji Muhammad Mafud Ini Putra Pertama Dari Guru Kami Yair Muhammad Saya Dulu Disini Beliau Masih Di Pondok Beliau Masih Di rumah Terus Sampai Mondok Terus Saya Kesini Lagi Beliau Yang Barengi Saya Untuk Ngaji Dan Semuanya Untuk Berbagai Disiplin Ilmu Beliau Mengikuti Lewat Pondok-pondok Pesantren Dan Mengaji Al-Quran Khususus Kepada Abah Abahnya Kepada Mbah Harir Dan Tersambung Kepada Guru-guru Yang Mulia Semuanya Sampai Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Mudah-mudahan Kita Mengikuti Nasihat Beliau Mengamini Doa Beliau Dan Ini Alhamdulillah Ibu Kepada Simbah Nyai Mutam Mimah Al-Muhammad Wala Keadaan Ibripun Tapi Masih Kersau Barengi Mudah-mudahan Kita Dipandang Saja Dengan Orang-orang Yang Solih Akan Menjadi Bagian Dari Orang Solih Akan Bertambah Semangat Untuk Menjadi Orang Solih Matur Semban Wah Akhiran Al-Affumikum Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. 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 kalah kalahan, aku malah menangan terus, padahal pesan bapaknya aku harus ngalah, ini membuat aku rahasia seperti cerita-cerita ini, aku ini kalau bapak ngalah kalau keluarga MbTN, membuat aku rahasia lagi, adik-adik aku ngertos, doyo ngertos, terus aku mau siap, nyata ini, aku mau kalah kalahan aku mau kalah, aku malah menangan, nanti kalau aku ingin kalau mau keluarga, ya terserah, terserah, contoh yang jelas, contoh yang jelas, kalau aku lagi, aku lagi lari santri, berubat, kadang-kadang nampak becak, di papah, sakit melambah, ditampak becak, aku kwangelan, aku nyawang mesak, aku ingin tumbas mobil, ngerusannya, mboten buati masyakot, mboten dikulu, akhirnya pun, angge rempukan oleh rincang, enak apa, ngejempar mobil ini, ya tukuiki, latihan berikian ini kan keuangan, ngebeto yang kata, bulik-bulik kula, Mbak Uyukula, kata, ngebeto adik-adik kula, mboten satu, terpusat mboten, ini kula, ketika mboten mobil ini, sing mboten arton ini, kita mongkul telpon setenggal, setenggal, le, ini pondok putra, aku, ngebeto mobil, pondok putra, urunan sekejuta, pondok putri kula telpon, urunan selawi juta, kufat kula telpon, urunan, ini aku raunan, sing tangkong ngebeto mobil, langsung rana sejam itu duit morokabiah, ini menangkan, padahal saya tidak di takonnya saya jawab, ini nyatanya rana sing takon biasanya betul urusan itu kan sensitif, anggur tukang mobil itu ada duitnya pura enak-enak, takon mobil apa 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 apa, kita berpikir tentang rukun itu, kita berpikir tentang hubungannya dengan cerita dengan rukun itu, kita berpikir rahasianya, agar orang yang gelap ngalah, dijamin rukun itu biasanya orang yang ingin menangkabe, asing pengennya menangkabe sanggel kondrukun, padahal puenaknya koyongan itu jadi orang ngalahan itu, aku kan rapati pantas jadi orang ngalahan itu, pantas itu menjadi menangan. Terima kasih. Saya ingin menghormati ini, ini jelas, saya ingin keluarga Pondok Yasinat dan Sudoyo Asadid yang pun di mahu, saya ingin memberikan niat silaturrahim, saya ingin mengambil kita maklum silaturrahim ini termasuk ibadah yang paling cepat, untuk ganjaran ini, ini uning dojuan itu sembaling kuwetok dan ketok, ganjaran itu termasuk silaturrahim. Jadi sudah yung ibadah, sudah yung amal bahkan ini, ini saya ingin menghormati ganjaran dan dosa ini piyambak, dan juga menghormati manfaat dan maldoro di piyambak, sudah yung amal itu. Nanti orang yang senang saudara, kalau manfaatnya ini, orang yang ahli tahajud, saya ingin menghormati kita, orang yang ahli mulia kita, saya ingin menghormati kita. Saya ingin menghormati yang ambo-hampo, yang termasuk Pak Ya Imam ini. Saya ingin menghormati, kalau orang yang ingin menghormati, orang ini seperti ini, saya ingin menghormati, orang ini ahli, saya ingin menghormati. Orang ini seperti ini, orang ini ahli mojo Qur'an, orang ini seperti merawat seperti ini, orang ini jarang meneris Qur'an, maaflah Qur'an tapi Qur'an ini rata udhidrasi, saya ingin menghormati, orang yang ingin menghormati, karena memawai umat, mereka yang ingin menghormati, mereka tapi masih menghormati, mereka harus membahas keras ini. Dan mereka tidak tahu, mereka tidak tahu, mereka tidak tahu. Serius ini adalah yang melakukan, saya ingin menghormati, tapi mereka mengerti, mereka memahami, akhirnya mereka mengerti, adalah setengah yang mengamalkan yang saini manfaat ini yang paling lengkap ini adalah Al-Qur'an. Jadi biasanya spesifikasinya khususnya itu mengatakan kakak Rizky atau silaturahim ini, tambah umur, secara khusus ini itu terbatas, secara khusus ini. Dalam arti ibadah, jelas itu kesainan. Tapi di antara yang paling lengkap adalah Al-Qur'an. Sehingga salah pilih panjangan ini pun Imam Sufyan Al-Tawrini kudawo laytani iqtasortu alal Al-Qur'an. Wes cukup aku wiridan Al-Qur'an tak, serah perlu lia-lianya. Seandainya aku kepingin, wes cukup kalau Al-Qur'an tak. Rohmati Al-Qur'an, barokah Al-Qur'an, sugeh Al-Qur'an. Kenapa malah Pak Imam? Ketenangan hati iqtasortu alal Al-Qur'an. Coba di antara yang paling lengkap, kawan kesainan pun yang jelas ada Al-Qur'an. Mula ini, diberikan aku sudah ya Alhamdulillah diang-tiang seng nobong ya. Ahli moco Qur'an, seneng kali Qur'an. Apal Al-Qur'an sudah ya Pak Imam? Apal Al-Qur'an sudah ya Pak Imam? Mayoritas apal Al-Qur'an. Ini kok saat itu, jenengkan ugemis saat itu Al-Qur'an ini. Wow. Tidak ingin untuk paket lengkap dengan cara seng. Terus gampangnya rapati kangelan. Cuma seperti itu. Kabah itu sudah didasari dengan keyakinan. Tanpa keyakinan pun, seandainya apa amal itu sudah diakbot. Itu sudah ada Al-Qur'an, Al-Hakim, Al-Amal, la yustadu'u illa bilyaqin. Ngamal apa, sekecil apapun amal, itu kurang mungkin uang gelem lakoni, tidak mungkin bisa dilakukan jika tidak didasari dengan keyakinan. Wa man du'u fayaqinuhu, du'u fa'amaluhu. Ini uang tipis, lemah keyakinan ini, mesti lemah ngamali. Tahu ini, ini jelas. Jadi orang yang mengapal Al-Qur'an tersebut, setahun ketamping lorong, bapak-bapak sepisan, ganteng hati, pas bododok, pas bododok. Ini saya seyakin, saya seyakinnya mesti mongsa. Keyakinannya mungkin sangat tipis sekali. Contoh, saya yakin banget, akhirnya diperlok kita. Bapak-bapak sepertinya ada pabrik ini, kantor ini loh. Ini saya sepertinya orang yang yakin diperlok kita. Ini saya sepertinya yakin. Bapak-bapak sepertinya yakin akhir bulan itu, bakal ada untuk gajian untuk juragani. Sehingga kita mengangkat jam 6, jam itu, kudu tekan kantor, kudu tekan pabrik, tekan penggawaian, ini sepertinya jauh-jauh untuk sholat subuh dilakoni. Ini itu karena yakin, karena yakin. Yakin akhir bulan itu gajian. Jangan sepertinya orang yakin. Itu seorang yang diperlokasi diperlokasi. Padahal jenis kan mau cakap Qur'an, ngibatannya itu nyambut gawe kalau yang gaji di pabrik ini. Kok malah. Kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah lagi, saya pun sampai ke atas saya. Berapa saya yang menghormati, di samping silaturahim, saya beri ini dalam rangka yang berbunyi, yang berbunyi, Pak Imam. Yang berbunyi, yang berbunyi, yang berbunyi, yang berbunyi, yangberg dia dalam kr trouvé, itu pembunyi. Ini termasuk salah satu hal yang sangat-sangat penting. Ini saya, datang sekali pembunyi sudah malah, Oh, sebabnya apa? Yang berbunyi dalam kemampuan kita melihat diullayan media, yang berbunyi. di Mawon. Wessing keton iku wongsing ranggena-ranggena. Cora bahasa ini mungkin cora wongsing galak-galak suaranya fasek kabeh. Nah, cora kulu ratu alus, wong Bitingan ratu alus, kataan iku wongsing rapati soleh-rapati soleh nonton Mawon. Dan iku kadang-kadang iku terlalu sering kita melihat, kita mendengar wong-wongsing nonton iku. Niku wongsing pengaruh buruk kan kita, tanpa kita sadari. Salah satu penawari, salah satu tambah nih ben selamat. Niku ngga ingetan niku waw, khidmah kaleng talih tiang-tiang sing soleh. Man aroda ayyakuna fi hifdhin minal fasaqoh, fal yakhdum as-salihin. Nanti orang wong pengen selamat, terjaga dari pengaruh buruk wongsing fasek-fasek. fal yakhdum as-salihin, wong khidmah wong karu wongsing soleh-soleh. Khidmah niku ngga. Khidmah. Dulu ngga dikhidmai. Sehingga terus kita khidmahin niki sambun kabundut, ngekhidmah kita ganti kita ziarah, maus ke Qur'an, dunga ke nguri-nguri tilaranipun, tindak alam bahipun yang ngga ngasai kita diru. Niku khidmah kita datang baru guru-guru, baru tiang soleh-soleh yang ngga sambun kabundut. Dengan cara itu kita khidmah. Pokoknya khidmah niku al-qiyamu bina syatimma lima sulahatil gawir. Pokoknya kita melakukan yang terbaik, untuk kebaikan orang lain. Niku jenik khidmah niku. Berarti orang kok ngga seliranya awal itu, pengen ingetan niki buatan. Mulanya kadang-kadang di pondok khidmah niku, pernah pernah. Orang yang didawi, mbah-humbah, yang didawi, nyupir. Soalnya masalah hati kan ngga dikhidmai. si imam itu, maka masalah hati kan ngga nyupir aku. Nggak inget khidmah ke orang. Masalah hati kan ngga menjadi aku. Kalau orang yang tapi masalah hati kan ngga ngurusin kututku. Lagi orang yang ngurusin nggak ada berkututnya. Mereka pilih nyupir, tapi sedulah. Ini itu jadi khidmah. Kalau inget khidmah kalian jenikan, tapi bagian nyupir. Halaman ini, pengen ngeluyur ngulih alasan nonton saya nonton nonton mbak imam kalau pengen dari khidmah tapi dari supir mawan rupamu ini paling pengen pengen ngeluyuran tapi itu alasan ngapain ngelompon burun ngelompon moco gelagat niku ngeharap ngapus ya aku wes ini pun dilalah ayak mbak imam wes apengin khidmah karaku beb khidmah ini pokoknya paling tak seneng orang kok siapa seneng paling tak seneng khidmah karaku wes ngaji sing sergeb tenang seminggu moh nerasangku ngaji sergeb niku abu samusan niku khidmah ini saya wanak kulat ngeberkianu kuyon mawan tapi niku saat itu niku khidmah ini pokoknya ngelakoni sing paling api kan gik kemaslahatan diang sana sing kita khidmahin napa tiang sepah napa guru napa rencangi napa bujuni termasuk anak-anak ini kan gik setuju kata dikhidmahin jadi yang terbaik kan gik keluarga kita termasuk bagian seko khidmah yang penting mau nga singkanggi fi hifidhin min alfasaqah niku khidmah kali tiang-tiang sing soleh berada wustu ingga ngawaloh hormati kadang-kadang tiang sing napa ajeng ngapal ke koran niku nge cokonten sing awang-awangan aku iso boh urang aku naliko sekolah rangkingi mesti nombor telu terus kongisor hehehehehehe kok ngapal ke koran semenik wandelik aku iso boh urang hehehehe aku rapati cerdas di tes IQ ku bintang tau kuran IQ ni semuanya rendah ngurang ngerti kratuh di tes soalih maksudnya ngotin niku 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 keliru ngotin niku ternyata dan terus naku weng pengen ngapal ke koran orang mongsa tidak punya zaki roh sing kuat niku justru kuali terus kuali tapi pun harusnya sampai nak kepingin punya zaki roh ingatan yang kuat yang ngapal no koran nanti niku loh nanti weng kepingin ngapal ke koran tapi rung mongsa apalannya kok ura kuat akhirnya rasidong ngapal ke koran niku kuali justru nak weng kepingin apalannya kuat ingatannya kuat yang ngapal ke koran niku niku secara umum logika seperti itu niku yang harus kita terapkan kepada al-quran nanti selogika yang diwalik niku mana weng umumi umumi weng sama niku wale seka umumi weng nanti weng bab koran itu kudu beda karu weng lihani orang ahli koran apa itu karu lihani ini ya kocok lah weng mesti ngapal koran hamilin koran itu itu kudu beda karu lihani tapi saya ngapai-ngapai loh nge saya ngapai-ngapai ini kudu beda karu lihani hamilin koran hamilu roh yadil islam nanti penghafal koran itu pembawa bendera-bendera islam bendera niku kan kandungin kan gombeda ki ki negoro Indonesia ki negoro Malaysia ki Brazil ki Rusia kan gunanya gendera kan ngotan niku ini PSIS ini persijan ini persebayan gendera niku podoh habis kan bingung ngomong tapi ngga saya jangan-jangan orang ada tawuran mpn ebap koran makasih fungsi gendera niku ngotan niku untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain lah orang-orang yang hamilun koran hafidhun koran panjang dengan setiap menikah harus jangan harus ada yang berbeda dengan umumnya menung semua termasuk tadi pola pikir logika kita terhadap al-quran ini kudu podoh karulia ini tentu kudu yang gampang mpn ebap orang apal quran antri ini dokter umumnya orang kan antri orang-orang kan tidak 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 di youtube tiktok dan tidak tidak tapi tidak apal quran yang pun sampai orang yang orang yang yang lanyak itu rasanya yang rapati lanyak tidak yang itu tetap yang diwajak Quran yang perjalanan di ngodain itu umumnya orang yang dalam bantra nganu nyetel musik ini ngapal Quran gitu terus ini itu sedoyan itu yang dipraktek guru kula, bapak kula, guru Nia Imam ini ngodain itu jadi orang-orang yang umumnya orang ini ini harus berbeda dengan umumnya orang, sepedaan biasanya kan aku pengen disumpulin apa ini headset ini, ngurung oke lagu, ngudut apa apa bantra kesel, tapi apal Quran ya, sepedaan tidak akan terus tetepan itu, pokoknya orang yang diharapkan di dalam setiap situasi yang memungkinkan orang yang diharapkan di dalam setiap situasi yang diharapkan, kecuali barang yang tidak diharapkan untuk mengikuti Quran, jadi mana saja kalau Quran itu sebaiknya dibaca atau boleh dibaca, itu kalau orang dilakukan ini, itu orang yang diharapkan di dalam setiap situasi yang diharapkan nanti mau, ada perjalanan, ada jalan-jalan, ada nunggu nunggu nijak rohan, ada apa yang mau termasuk yang penting Malaik Quran itu, penjendengan setoyakan mesti ini, punya cita-cita mbak Yangke, buka orang di rumah ini, sepanjang waktu 4x4 meter, ini orang yang dihubungkan di kolam renang, ini kayak Pak Imam, sepanjang waktu orang yang dihubungkan itu, ini orangnya di imam itu, tapi bayangison kayak pengen di rumah-remot, pengen di rumah-remot, pengen di rumah-remotnya suruh warga, fasilitas lengkap di balik mana Niki Wow longa kolom sanjangat awal lengkap Quran Hai di kuncinya di Quran pokokai Oma Angger sering tinggal moco Quran aku ditekani malaikat malaikat singgawa rahmat wakathuro khairuhu katah kesainani setanik kabur kabeh watanak khabat anhu syayatin wattaza'a ala ahlih senajan cilik rasa niki jembar nyaman ditempati omasin penyakit jembar toh tapi senajan iku cilik krono barokai sering tinggal terus Koran seakan-akan wis koyo masin kuat diwenak arplungo sarasa-rasan ini kulang di saming rasa ke piambang kalau kadung kesabda kali dawuh niki kulang ku kemantin serga peibu kulang dres lalu lantai keibu tinggal lem laibu kulang kan dua res tok mucal Quran tok gawainin go akhir kulang dati wong itu arasa-rasan lungo kemantin dawuh niki mau dikulang itu kesabda sabda dawuh niki akhir kulang dati wong itu suara-rasan lungo krono banyak omasin kulang genin iku sering tinggal mau cokoran ibu kulo bujuku kulo iku barang tapi saya sergap ibu kulo nah mungkin imamen iku nge yang omas sergap, yang mobil nge sergap nanti penak kabin lungo yu penak, yang mobil yu penak sering tindak, mbak amir nge enak kabin lah nge diwai ini ku baru kaya koran iku ngodan iku semoga lah poe diake-ake-ake angkini ponderes koran yang bunti mawon, kapan mawon kerantan gini kemau lengkap, koran iku lengkap sepinten yakin kilo yakin kita di mateng Al-Quran warah rastu doyo yang ga ngawulah hormati saya ketik malih, ini kisah mateng sandri-sandri pada saat naboniku nafsiri dawuh ku anfusakum wa ahlikum naro ini ku sayidina alim menai maknani ku anfusakum wa ahlikum naro joko keluargani joko anak bucu ini seko neroko ini ku ayi alimuhum wa addibuhum jadi ulangan ngertekno caranya wudhu caranya sholat caranya mojokur'an caranya posolan ini lah ngibadah ngertekno tapi ternyata buatan cukup alimuhum wa addibuhum ulangan ulangan adab ini ku anfusakum wa ahlikum naro nah nafseng ketinggal zaman saat ini panggenan utawa lembaga yang sangat-sangat mengedepankan adab ini ku pancing keh yang pesantren pancing yang pesantren buatan saya gede pungkiri ini ku jangan tako kita pun timawan ini ku pendidikan yang sangat memperhatikan mengedepankan etika toto kromo ini ku pesantren nanti panggenan wali santren nampok mondok kelari tingpon ini ku jangan buatan keliru pas kalih dawuh ku anfusakum wa ahlikum naro ini ku dalam rangka ngistok ke dawuh ini ku wawu jadi santri-sandri ya juga jodoh dibuak ini bapakmu mbokmu ini dalam rangka ngelaksana ke dawih koran ku anfusakum nampok dibuak pak aku mondok ngelaksana ke dawih koran ini ku jadi harus diketahui memang caranya seperti itu kan mula ngilmu kan mula ngadab masalahi nak ngilmu ini ku tasik kadah buatan ting pondokan ini ku tasik kuadah tapi nak adab ini ku pun termasuk ngilmu longko maksudnya yang dipraktekan sehari-hari ini ku pun termasuk ngilmu longko dan nonton bahasa dan nonton bahasa tulabdul ilma fa asobdu minhu syai'an aku pengen ngaji takrib pengen ngaji wahab pengen ngaji apa fathul mu'in terus ini diwasa mau ngulang sih oke guru yang mau ngulang ngaji aku ini oke wa tulabdul adab terus aku pengen ngaji tenanan bab adab yang betul-betul praktek orang mau diwocotok mubang 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 karosopo ya ngaji ku ya akhirnya ngantikan ingatan fa asan ahlu hu khot madu wahwa yang iso ngulang bab ku itu mati ke hape tiba ngaji karosopo terus aku ngilmu longko sehari-hari ngilmu padab yang memang di kan gue ceklan sementina yang dilakoni sementina dan aku mau ngilmu longko sehari-hari terus pondok ini ku sementina bahwa tato kromo ini ku kudu menjadi nampu nge utama lah menjadi perhatian utama datang Ustaya Sandri hingga ngonten pondok ini ke wawu dan nampu nge aneh ngali tiang ini ku amun krono nopo amun dulu ngilmu netok ini ku ngimutan cukup jadi Abdullah bin Mubarak ini ku nanti dawah ngerti ngeki aku nanti di kan cerita ni wong ada wong walim sundu langit saat ini kita papal bahasul masail tas 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 bapaknya aku nak ketemu aku ya serapati ketun wa'idha dhukiroli rojulun lahu adabul qasi tapi aku dikandani ada wong sing istilahnya mandi tuh jadi memang mempraktekan ngaji ini mau dalam kesehariannya ya jamaah yuk unggah sembarang mau ni tamu ah nah ona tamu adabin namu ni tamu lan liya liya ini aku supu ingin dan sopan karumbah ya imau senajan coro keilmuwani warah pati terkenal lah senajan wong ngelutuh senajan wong deso tapi kok punya itu ma'u ada bulukas di mandi tuh wong sing ngelaka ning ilmu ni tenanan ini ke wawu aku buangin soan, seandainya aku rekses soan, aku ketun rasanya. Terus, aku ngomong sekilas, wah ngomong wena, followernya wake. Aku ampun, aku padoan, tidak ada imam panutan, aku ampun ngomong. Terus, aku betul-betul ngerti kesehariannya apa yang dilakonnya sampai dinanya. Beripun ngibadai, nanti kadang-kadang bab sholat itu lebih dikoreksi bab sholat itu jamaah itu, aku mau ngasram masuk, lagi yang paling dasar. Bab sholat ini banyak karena ngibadah yang sangat penting dan sangat ampuh. Aku sempat sangat gampang nonton, kalau wabot ngelakon ini bareng, itu berarti ngibadah kamu jangan wampu tenang. Sholat itu termasuk. Selanjutnya yang dilakon ini, aku enteng jamaah ini. Paling limang menit, puluh menit lah, kalau sholat itu. Aku rasanya wabatir umum. Ini maknanya ngibadah, sembahyang jamaah ini. Ini ngibadah yang wapik tenang, yang ngampuh tenang. Sehingga setan itu wabat di saat itu, ada orang di sergap jamaah. Jadi orang diterjun, orang di sholat dan jamaah itu profesional-profesional, orang yang amatir-amatir. Soalnya nganti orang di sholat dan jamaah, nganggur setan itu. Ini sholat dan ha'anil fahsyai wal mungkar. Karena di godoh apa serah iso. Mulanya senajan cara orangnya, orang ngibadah yang enteng sepilih. Tapi setan itu serius nangan ini. Yang profesional-profesional bagian godoh, bendura gelam sembahyang. Yang liah-liah itu sembarang rak masalah. Soalnya enak sembahyang yang orang kena. Arap lapoh itu gampang di godoh. Senajan sergeb. Bagaimana kita bisa kata-kata yang telu, apa, mana, wiridan apa, kita bisa kata-kata yang berpuluh itu, itu gampang-gampang. Sebenarnya ngeresolatnya orang mau ragil sembahyang. Ini kata-kata yang gampang di teman ini ngerti itu. Semakin nabot ngibadah dilakonnya, senajan sawangan ini sepilih, itu karena setan ini serius nangan ini masalahnya. Ngerti itu. Saya mengatakan segedik. Saya ingin mengulang. Mungkin-mungkinan dan barokah manfaatipun, kirang langkongi pun, nyuan aku ingin bangan pun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, matunun, nasihat dan serangkaian kebersamaannya. Mudah-mudahan ini menjadikan kebersamaan yang menjadi mata rantai kita bisa bersama di syurga Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dalam rilohnya Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dalam pandangan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, saya ternyik tunggu, mahalul kiam dulu, bindi pimpin Garo Sayyid Haidar, terus tunggu, terus kita lanjutkan perjalanannya. Yang ternyik, datang ibu, datang bapak matunun, datang ahli pondok pustan Ushagul Quran, terima kasih yang tak terhingga, tetap mohon sambung doanya dan mohon kerabuannya di acara Khotaman di Kabupaten Jember. InsyaAllah tanggal 17 September 13 Maulid. Allahumma sallianu amat. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa'lali. Bismillahirrahmanirrahim Fahitaz العرش طربا واستبشارا Wasdad القرسي خيبة ووقارا Wamtalatissamaawatu anwaran Wadjatil malayikatu tahliyla Wotamjida waastifara Subhanallah alhamdulillah Sبحanallah alhamdulillah Wala ilaha illallah wa Allah wa Allah wa Ekber Sبحanallah alhamdulillah Wala ilaha illallah wa Allah wa Ekber ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Rasul salam alaika selamat menikmati 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 Sebelah sana Keser ke kiri terus Keser ke kiri Buat jalan disitu Jadi biar enak Langsung gak usah Gerumbul-gerumbul Gantian satu baris ganti Satu baris ganti terus Tambah pangesu semuanya Mudah-mudahan Lembaga pendidikan Dia disertai semuanya Bertambah makmur Bertambah berkah Keluarganya bertambah barakah Yang putera dari sini Langsung keluar di pintu depan Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala hi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala hi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala hi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala hi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala hi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala hi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli ala hi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Thumma sallim Allah